Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Banten meminta bantuan keuangan ditambah. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Daerah Pemilihan Pandeglang menyambangi kantor Bupati Pandeglang dalam rangka reses masa sidang ke-2 tahun 2019-2020, selasa 10 Maret 2020. Dalam reses tersebut beberapa hal disampaikan pihak Pemilihan Pandeglang, antara lain persoalan bantuan keuangan Provinsi Banten, pembangunan rumah sakit di Kecamatan Labuan, dan pengalihan wewenang pembangunan jalan yang tidak mampu dibangun oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang. Pantauan di lokasi hadir anggota DPRD Provinsi Banten Niyoyon Sujana dari Fraksi Demokrat, Andes Suhanda dari Fraksi Gerindra, Ahmad Nawawi dari Fraksi PKB, Hadi Mawardi dari Fraksi PAN, Nurul Muawiyah dari Fraksi PKS, dan para anggota Dewan ini diterima oleh asisten daerah bidang pemerintahan Ramadhani mewakili Bupati Pandeglang. Dalam reses tersebut, Ramadhani meminta Pemprov Banten menambah bantuan keuangan Kabupaten Pandeglang. Menurutnya, bantuan keuangan Pemprov harus dapat menyesuaikan dengan kondisi objektif di daerah Kabupaten Pandeglang. Dari Pemkap Pandeglang, kami berharap atas nama pemerintah Kabupaten Pandeglang, bantuan keuangan Provinsi untuk Kabupaten Pandeglang ke depan bisa lebih meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk formulasi dasar perhitungan bantuan keuangan ke depan, itu harus ada dasar perhitungannya. Apakah lewat mekanisme alokasi dasar, semua Kabupaten Kota seprovinsi Banten dapat yang sama, misalnya pagunya untuk alokasi variable nanti menyesuaikan dengan luas wilayah, jumlah penduduk, ketertinggalan, atau kakak miskin. Nah, walaupun nanti akhirnya tetap, tiap Kabupaten Kota itu tidak akan sama jumlah pagu bantuan keuangannya, tapi formulasi dasar perhitungannya jelas. Buat kami di Kabupaten Pandeglang juga, pasti sudah ada kepastian lah. Dan yang ketiga, untuk bantuan keuangan Provinsi yang 2020, kita belum terima keputusan Gubernurnya, sehingga kita belum bisa memasukkan ke dalam perubahan penjabaran APBD kita di 2020, karena masuknya kan di tahun berkenaan. Sebenarnya koordinator rombongan, Yoyon Sujana menyampaikan persoalan bantuan keuangan Provinsi agar dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya. Terkait dengan pembangunan di daerah, ia juga meminta Pemkap Pandeglang untuk menyiapkan detail engineering design atau DED. Reses pada hari ini, Alhamdulillah teman-teman seolah-olah mengedepankan saya untuk menjadi mewakili pimpinan reses pada kesempatan ini. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Asda tadi, wakil daripada Ibu Bupati, menyampaikan bahwa pertama, Pemda Pandeglang minta bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi Banten yang maksimal, karena memang kebutuhan untuk membangun sarana dan prasarana di Pandeglang masih tinggi nilainya. Dan langsung kita sampaikan bahwa permohonan bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi Banten harus disertai dengan DED, biar tidak menjadi salah persepsi penggunaan anggaran. Jayang juga mendorong agar segera dilakukan pembangunan rumah sakit umum di Kejamatan Labuan yang masih belum selesai. Hal itu supaya memudahkan akses masyarakat dalam menikmati pelayanan kesehatan, karena selama ini pelayanan kesehatan masih satu pintu di RSUD Berkah. Selain itu, dirinya juga meminta pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang untuk menyerahkan wewenang pembangunan jalan yang tidak mampu diselesaikan oleh Pemkap Pandeglang. Terima kasih telah menonton!